Halo para beban orang tua gimana kabar kalian semua semoga semuanya sehat selalu dan selalu berada di dalam lindungannya Kembali lagi di channel Tuyul Online TV dan seperti biasa di video kali ini kita akan merangkum sebuah film yang pastinya sangat keren banget untuk disimak alur ceritanya Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Dead Man Down yang dirilis pada tahun 2013 Oke tanpa berlama-lama lagi mending kita langsung masuk saja ke alur ceritanya Film dimulai dengan diperlihatkannya dua orang pria yang bernama Victor dan Darcy Mereka merupakan seorang anggota mafia yang terkenal di kota New York Diketahui mengapa Darcy bergabung dengan para mafia tersebut karena berawal dari tuntutan ekonomi yang kondisinya sedang memburuk Darcy yang tiba-tiba mendapatkan informasi dari telponnya dia dan anggota yang lainnya pun terlihat mendatangi sebuah rumah Hal itu masih berkaitan dengan kejadian salah satu temannya yang sudah lama hilang di Mesir Dan yang mengejutkannya lagi ditemukan dalam keadaan membeku dalam kotak di ruangan bersemen di rumah tersebut Terlihat ketua geng mafia yang bernama Alfonso yang masih tak percaya jika Paul meninggal begitu cepat Selain karena si Paul anak buah kesayangannya Ternyata dia sedang menjalankan satu misi penyelidikan yang telah ditugaskan oleh Alfonso Secara tiba-tiba ditemukan sebuah potongan kaleng dan kertas foto yang berada di jasad Paul Kemudian mereka mengartikan semuanya sebagai kode dari sebuah ancaman Melihat dari bentuk tulisan suratnya Alfonso meyakini jika pelakunya adalah rekan bisnisnya sendiri yaitu Hayri Kemudian tak menunggu waktu lama mereka sudah sampai di sebuah kelum malam milik Hayri Dikarenakan Victor dan gengnya telah menguasai tempat tersebut Semua pria jamaika yang berada di sana dibuat tak berdaya oleh mereka Sementara Hayri yang berada di dalam sebuah kamar pun terkejut ketika beberapa pria sudah berada persis di dalam kamarnya Dengan raut wajah yang penuh dengan emosi Alfonso langsung menuntut Hayri untuk bertanggung jawab atas perbuatannya kepada Paul Namun karena Hayri yang merasa jika dirinya tak berbuat apa-apa Dia pun membantah semua tuduhan Alfonso Walaupun begitu tetap saja Alfonso menghukumnya dengan sebuah tembakan Hal itu membuat keadaan semakin kacau dari para pria jamaika yang berada di klub tersebut Mereka terus melawan tanpa rasa takut sedikit pun Saat itu juga klub malam tersebut berubah menjadi arena pertempuran Terlihat beberapa korban mulai berjatuhan dari dua kelompok tersebut Di antaranya Alfonso yang hampir saja terjebak oleh posisi yang mematikan Namun Victor berhasil datang dan menyelamatkannya Kemudian adegan memperlihatkan seorang gadis yang bernama Beatrice Dikarenakan terjadi insiden kecelakaan separuh dari wajah cantiknya pun hilang dan berbekas luka parah Ternyata Beatrice tinggal bersama ibunya di apartemen yang letaknya berseberangan dengan kamar Victor Sehingga tak jarang mereka saling sapa walaupun dari kejauhan Beberapa lama kemudian untuk pertama kalinya mereka tak sengaja bertemu di sebuah kafe Dari sana mereka mulai menjalin kedekatan satu sama lain dengan mengobrol Victor pun menceritakan tentang latar belakang dari pekerjaannya Namun Beatrice tiba-tiba mengajaknya pergi dan menyuruh Victor untuk menepikan mobilnya di suatu tempat Victor terlihat sangat terkejut ketika Beatrice tiba-tiba menunjukkan sebuah rekaman video Ternyata berisi rekaman seorang yang meninggoy di kamar apartemennya yang tak lain itu adalah ulah Victor waktu lalu Dari video tersebut Beatrice juga meminta Victor untuk membunuh pria yang telah membunguh anak wajahnya menjadi rusak Beatrice juga mengancam jika Victor menolaknya Dia akan memberikan rekaman video tersebut kepada pihak kepolisian Karena merasa jika tak berhubungan dengan masalah pribadi Akhirnya mereka pun segera pergi dari sana Namun di dalam mobil Beatrice masih keras kepala dengan semua dendamnya Dan akhirnya pertengkaran pun tak bisa dihindari Adegan memperlihatkan Victor bersama dengan pria tua pergi untuk menemui seorang yang bernama Andras Dimana dia ternyata penyalur dari semua persenjataan yang Victor miliki Tak hanya itu dia juga merupakan otak dibalik penyusupan Victor dalam lingkaran Alfonso Karena setelah diketahui mereka adalah para korban akibat dari kekejaman Alfonso Dimana secara sembunyi-sembunyi mereka telah menyusun sebuah kerjasama dengan tujuan membalaskan dendam kepada Alfonso Lalu terlihat Victor yang sedang berada di sebuah kamar rahasia miliknya Disana Victor mengingat momen kenangan tahun lalu bersama dengan anak dan juga istrinya Sebelum Alfonso membayar kelompok asal Albania untuk merenggut nyawa mereka dari hidupnya Dalam tiga bulan terakhir Victor berhasil menyusup tugu perkumpulan Alfonso sebagai anggota baru Dia juga terus mencoba mencari celah untuk bisa membalaskan dendamnya akibat kematian keluarganya Yang mana salah satunya adalah menangkap saudara kandung dari bos mafia Albania tersebut Kemudian disekap di sebuah kapal bekasi yang terparkir di Darmaga Adegan kembali kepada Beatrice yang sering mendapat cacian dari bocil komplek akibat dari luka di wajahnya tersebut Tak jarang dia disebut sebagai monster Beatrice yang tak bisa menerima dirinya dicaci Dia mengadu kepada Victor dan menyuruhnya untuk segera melakukan apa yang dia inginkan Yaitu untuk menghajar pria yang telah melukai Beatrice Setelah beberapa hari Victor berhasil menyadap percakapan Alfonso dengan rekannya yang bernama Loan Gordon Dimana terdengar jika Loan menuntut Alfonso atas kematian Khairi Hingga akhirnya mereka pun bisa mengobrol bersama di sebuah kape Disana Loan mengatakan jika dirinya juga mendapat sebuah kiriman paket berupa potongan tulisan yang telah Alfonso dapat sebelumnya Dan jika dibaca secara lengkap tulisan itu menjelaskan tentang pelaku pembunuhan terhadap Paul Dan ternyata bukan Khairi pelakunya Terlepas dari siapa pelaku yang sebenarnya Alfonso sama sekali tidak mempunyai perasaan buruk Jika semuanya adalah perbuatan Victor Pada saat itu juga terlihat Victor tengah berusaha membidiknya dari atap gedung di seberang kafe tersebut Namun saat itu Darcy mengabarkan jika Polta telah dibunuh oleh Khairi Hal itu membuat Khairi sangat kaget dan sempat kehilangan sasarannya Yang kemudian dengan terpaksa dia menembak si supir sebelum Alfonso menghampiri mobilnya untuk melarikan diri Melihat keadaan yang seperti itu Alfonso mengumpulkan semua anak buahnya termasuk Darcy Alfonso berharap agar mereka bisa membuka dalang dibalik penembakan tersebut Victor yang melihat hal itu tidak tinggal diam dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi Sebagai mantan tentara dia mampu memberikan perlawanan secara serius Selain itu dia juga berhasil membuat orang-orang bungkam atas misi penyamarannya kali ini Beatrice yang membantu dan menunggunya di mobil akhirnya lolos dari kejaran Alfonso Yang kemudian bersembunyi di keramaian kota Hingga saat Darcy menemukan mereka Darcy mengira mereka hanya sedang berpacaran dan tak ada hubungan dengan kejadian yang sedang terjadi Akhirnya setelah semua korban ditangkap oleh kepolisian Alfonso dan anak buahnya pun terus berfokus pada penyelidikan pelaku yang mereka yakinin jika ada sangkutannya dengan pembunuhan terhadap Paul Sementara itu Victor mengingat Darcy untuk tidak banyak gaya menjadi detektif Namun dikarenakan demi menghidupi anak dan istrinya Darcy justru mengatakan jika dirinya harus dinilai sangat baik di mata Alfonso Di tempat lain terlihat Alfonso dan dua anak buahnya sedang berusaha membuka kotak surat Sesuai nomor kunci loan yang berikan saat di kape Ditakutkan jika isinya adalah bom Mereka membukanya dengan sangat hati-hati Yang ternyata isinya hanyalah sebuah rekaman suara anak-anak yang sedang bermain Dan ditemukan juga potongan kertas foto yang merupakan foto yang Alfonso dapatkan dari mayat Paul Malam harinya terlihat Beatrice yang baru pertama kalinya datang ke apartemen Victor untuk mengembalikan senjatanya yang tertinggal Namun saat itu juga Beatrice akhirnya tahu siapa Victor sebenarnya Dimana berawal dari satu tahun yang lalu kelompok mafia ingin menguasai komplek apartemen Victor Pria Hungaria yang bernama Lazlo Knerik diam-diam berhasil selamat dari aksi para mafia tersebut Meski harus mengikhlaskan kepergian istri dan juga anak kesayangannya Victor yang tak banyak bicara pun mulai meningkatkan pergerakannya Dengan memasang puluhan produk peledak di pelapon gudang milik Alfonso Dan pria tua yang berada di balik layar tersebut mengatakan Jika produk tersebut hanya akan bekerja jika remote pemicunya berada di dalam ruangan yang sama Pria tua juga tak ingin jika Victor akan menjadi korban juga dalam meledakan tersebut Selain pak tua yang merasa khawatir Beatrice pun merasakan hal yang sama Beatrice takut jika Victor tidak dapat mengabulkan permintaannya Padahal Victor sedang menunggu waktu yang tepat untuk melakukannya Berpindah ke tempat bos mafia Albania yang bernama Uriel Yang dibuat kaget oleh sebuah kiriman paket yang misterius Yang ternyata paket tersebut jawabannya dari pencarian saudaranya Yang hilang selama berbulan-bulan lamanya Dan ternyata saudaranya telah disekap oleh seorang yang diperkirakan berada pada sebuah foto Yang gambarnya belum tersesun dengan utuh Malam harinya terdengar kembali suara Alfonso pada alat peretas yang berada di ruangan Victor Diketahui jika Alfonso merencanakan pertemuannya dengan seorang di gedung barunya pukul 9 Tanpa Victor sadari jika Alfonso melakukan hal itu dengan sengaja Yaitu untuk memastikan siapa yang akan datang dan untuk mengetahui siapa yang telah meretas HP-nya Namun untungnya tak lama kemudian Darcy datang dan mengajaknya pergi ke suatu tempat yang menjadi bagian dari penyelidikannya Sehingga pada jam yang telah Alfonso tentukan tadi Victor baru menemuinya setelah disuruh oleh Alfonso untuk mengantar makanan Disana Alfonso sudah mulai curiga kepada Victor Dan dibuktikan oleh ucapannya dengan berkata Jika dulu kau selamatkan nyawaku Boleh jadi karena Kain Hint jadi satu-satunya orang yang boleh membunuhku Alangkah baiknya emosi Victor tidak terpancing oleh ucapan Alfonso Hingga Alfonso tak bisa memastikan dengan jelas jika Victor pelakunya Singkat cerita Victor memutuskan untuk membali menemui tawanannya di dalam bangkai kapal laut Dimana setelah pertemuannya dengan Alfonso malam itu Dia mempunyai sebuah ide baru yaitu menjadikan penyakapan yang dilakukannya seolah dilakukan oleh kelompok Alfonso Dan akhirnya Victor berhasil mereka menjadi sebuah video Demi membalaskan dendam akibat kepergian kedua orang tersayangnya Victor lalu mengarahkan gerombolan tikus got yang terlihat ganas dan ingin segera menyerbu adik si bos mafia Albania tersebut sampai meninggoy Di tempat lain terlihat Darcy Dengan kemampuan detektifnya yang semakin handal akhirnya dia bisa datang ke kompleks pemakaman Hungaria Dan kabarnya sebab kematian Paul berada sejak dia menyelidiki satu keluarga yang telah dikuburkan di sana Victor menemui si pria tua dikarenakan khawatir namun saat itu si pria tua hanya meyakinkan Victor jika mereka belum tentu berhasil menemukannya Keesokan harinya terlihat Victor mendengar kabar jika Darcy dengan bangganya mengakut telah berhasil menemukan apa yang dulu sempat Paul selidiki Darcy menyebutkan nama Lazio Carey dalam penyelidikannya Victor yang mendengarnya terkejut dan sempat panik Namun dia mengabaikannya dan langsung mengajak Beatrice pergi jalan-jalan hingga malam hari Saat mobilnya berhenti di sebuah bar Beatrice bingung karena tanpa ada rencana sebelumnya Namun tujuan Victor malam itu hanyalah sekedar untuk menepati janjinya soal pria tersebut Sementara itu di tempat lain Darcy mengajak Alfonso dan dua orang seniornya untuk mendatangi makam atas nama Lazio Carey Selain itu Darcy mencoba untuk meyakinkan mereka jika nama tersebutlah telah benar-benar meninggoy Bahkan besok di hari Senin adalah bertempatan untuk tanggal kematian putrinya Lazio Carey Tak cukup dari penemuan tersebut Alfonso bahkan memastikannya langsung kepada Algojo pembunuhan yaitu si Uriel Namun ternyata si Uriel terlihat masih meragukan hal tersebut Tepat di hari kematian putri tercintanya Victor mengira jika Darcy pasti akan mencarinya Dengan alasan mobilnya yang mogok Dia meminta untuk Darcy menjemputnya padahal dia sudah mempunyai rencana lain Yaitu menanti kedatangan Alfonso dan para anak buahnya memasuki gedung yang sudah siap untuk diledakan Kembali kepada Darcy yang sudah berada di dalam kamar apartemennya Victor Dia sangat kaget karena menemukan beberapa potongan foto yang mungkin sengaja Victor simpan untuk menjadi terkategi Setelah Darcy melihat video laptop Victor Dia baru sadar dan yakin jika Victor adalah Lazio Carey yang sebenarnya Terungkapnya identitas Victor berimpas kepada penangkapan Beatrice yang dianggap sebagai orang terdekat Victor yang saat ini Darcy yang merasa kecewa Dia mengaku sangat terpukau dengan semua skenario yang direncanakan oleh Victor Victor sudah mengatakan jika dirinya tidak bermaksud untuk melibatkan Darcy di dalamnya Namun Darcy tak mempercayainya dan tetap menantang Victor untuk datang menemuinya di rumah Alfonso saat itu juga Dengan dua foto yang berasal Darcy dapatkan Raut kepanikan terlihat di wajah Alfonso Teringat kecurigaannya terhadap Victor selama ini benar-benar terbukti adanya Suasanya dibuat semakin tegang oleh suara handphone yang mendadak berbunyi dengan serentak Dan mereka pun mengambil sikap untuk lebih waspada Namun tiba-tiba terdengar suara tembakan dan terlihat jelas jika Victor adalah bukanlah orang yang sembarangan Dengan keinginan yang kuat untuk menyelamatkan Beatrice Dia terus menyerang lawannya tanpa ada rasa takut sedikit pun Terlihat dari jumlah personil yang jelas tak sebanding Victor masih tetap bertahan Bahkan sesekali meladakan bom sehingga banyak korban dari pihak musuh yang terus berjatuhan Melihat hampir semua anak buahnya tewas Dengan terpaksa Alfonso merespon balik serangan Victor dengan sebuah tembakan Kesempatan itu digunakan Beatrice untuk mengambil kartu memori dan membawanya ke suatu ruangan Untuk memutar file video yang sengaja dibuat Victor untuk tujuan mengadu domba Hal itu benar-benar sukses membuat kedua kelompok musuhnya emosi Akhirnya adu tembakan pun tak dapat dihindari Hingga akhirnya keduanya pun tewas di tempat Setelah kejadian itu Victor membawa Beatrice pergi untuk turun dari lantai atas tersebut Dimana Darcy sudah menunggu disana sambil menodongkan pistolnya Namun seketika hati Darcy lulu Ketika Victor mengatakan jika dirinya memilih tak membunuh Darcy Semata demi anak dan istrinya yang kini telah kembali untuk memiliki dirinya Dan film pun selesai Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Sub indo by broth3rmax